Cara mengetahui HP iPhone garansi ibox, ori atau tidak, xinter misalnya Untuk mengetahui gampang banget teman-teman Kita perlu melihat pertama box yang kita beli Misalnya kalau beli second kan ada boxnya Nah nanti disitu ada kode-kodenya Setelah kita melihat kode yang ada di box iPhone Kita cocokkan nih kodenya ini sama nggak dengan informasi yang tertera di HP iPhone kita Langsung aja yuk teman-teman Bang lalu apa bang ciri-ciri kode dari garansi ibox Nah disini sudah saya sediakan tuh catatan iPhone ori ibox memiliki kode region Indonesia seperti PA garis miring A Ingat-ingat ya kemudian ID garis miring A FE garis miring A Selain itu bisa jadi itu garansi xinter Karena regionnya berbeda Apakah xinter itu tidak resmi dari iPhone? Belum tentu kadang-kadang bedanya inter sama ibox garansi Resmi adalah Kalau xinter itu iPhone yang dibeli dari luar negeri Misalnya Singapura atau Amerika Kemudian diperjual belikan oleh perorangan di Indonesia Tapi tidak resmi Beda kalau ibox itu adalah distributor resmi dari iPhone itu Sehingga ya harganya lebih mahal Servisnya juga beda ya Misalnya kalian beli HP iPhone di ibox ya servisnya di ibox Nggak bisa kalian beli iPhone garansi inter kemudian servis di ibox itu nggak bisa Nah yang jadi masalah lagi kalau garansi xinter atau tidak resmi Itu masalah di sinyal Kadang hilang, email tidak terdaftar Ini jadi masalah Oke, langsung aja ya Saya sudah menyediakan gambar Ini contoh HP iPhone yang saya beli di ibox resmi Nah bisa kalian lihat ya teman-teman Ini adalah boxnya Posisi kodenya ada di mana Kalau kita zoom lagi Posisi kodenya itu ada di daerah sini Aku linkerin Tuh ya MLFE 3 Ini Yang PA ini ya teman-teman ya Saya pasin lagi linkerannya Yap Ini PA Garis miring A Jadi sudah sesuai Dengan yang saya tunjukin ke kalian ya Tadi ada apa namanya teman-teman PA Garis miring A Ini PA Garis miring A Kemudian ID Garis miring A FE Garis miring A Itu juga Resmi dari ibox Lalu untuk Mencocokkan Waduh Untuk menyesuaikan Dengan Kode yang ada di iPhone Caranya gimana Langsung aja kita Caranya pergi ke Pengaturan Ntar saya hidupin dulu Ininya apa namanya Asisi stoutnya Biar enak Kita pergi ke pengaturan ini ya Teman-teman Boom Nah habis itu kita pergi ke Pengaturan umum Ini Pengaturan umum Langsung aja Boom Kemudian habis itu kita ke Mengenai Tuh Disini Nomor modelnya Serisnya ini MLFE3PA Garis miring A Jadi sudah sesuai banget Dengan apa yang ada di box tadi Kita cek lagi yang ada di box ya Tuh Disini yang ada di box MLFE MLFE3PA Garis miring A Itu sudah sesuai dengan yang ada di sistem iPhone kita Informasinya So ini adalah garansi resmi Silahkan teman-teman harus melihat kode itu aja sih sebenarnya melihat kode itu aja Kalau itu sudah patent udah sesuai wah selamat ya Cara yang keberikutnya apa bang Bisa juga kalian cek IMEI kalian Untuk mengetahui nomor IMEI Itu kalian bisa langsung aja melalui Telepon Bintang Pager 06 Pager Nah ini IMEI nya ya Kalian silahkan catat Oke Kita pakai IMEI ini Nanti IMEI nya akan di kopas Di Apa namanya Di web Kalau kalian ingin mengkopasnya lewat Kepengaturan aja yang masih tadi ya Informasi mengenai Nah di bawah ini Ada IMEI nih Kalian kopas aja teman-teman Salin Nah habis itu kalian cek aja ya IMEI Nanti ketemunya di ini kok situs resmi teman-teman Kemarin sih sempat error kayaknya nih Cek IMEI pun Nah IMEI commandprint.go.id Jadi diarahin kesini Sedang perbaikan server Ntar kita tunggu sebentar ya HTTPS T2 Garis miring IMEI Commandprint.go.id Kan sudah muncul kayak gini teman-teman Kita kopas Kalau untuk Iphone Copy pastinya bisa kalian Usap 3 jari Mekar gitu ya Atau Bisa kalian tekan lama Ada Perintah tempel Kalian klik Kalau saya pakai ini aja Tuh Ya easy men Nah untuk Langkah selanjutnya Kalian hilangin spasi-spasi yang ada di nomor ini Caranya spasinya diteken Spasinya diteken Kalian hapus Spasinya diteken Kalian hapus Spasinya diteken Kalian hapus Barulah kita cek Boom Wey IMEI terdaftar di database Commandprint Ya artinya Kita memang beli HP ini bukan garansi inter Atau black market Ya ini memang Kita beli melalui Retail yang sudah terdaftar Di pemerintahan Seperti iBOM Yaudah itu aja teman-teman Bagaimana cara Mengetahui Iphone kita Ori Atau tidak Garansi iBook resmi Atau tidak Apakah garansi inter X inter Atau tidak Semoga saja informasi ini Bermanfaat buat teman-teman Yang bingung Dan ragu dengan Iphone yang dibelinya Kalau udah tau informasinya Langsung aja teman-teman Subscribe channel Ponsa Kelas Karena channel ini Berisi informasi langsung ke ininya Tanpa basa basi Bye